Nah sekarang yang terakhir saudara, kalau begitu kenapa orang bercerai saudara? Nah Tuhan Yesus kasih alesannya saudara, kenapa ada orang bercerai? Satu aja saudara, karena kekerasan hatimu, udah itu, kenapa orang bercerai keras hati? Gak mau ngampunin saudara, itu dia, makanya kalau saudara mau tidak cerai, melanggar firman Tuhan, sering-seringlah saudaraku kita belajar mengampuni terus, mengampuni supaya hati kita gak keras, kalau hati kita keras, nah itu nanti jadi sumbernya, lalu kita pakai alesan ini, kan boleh karena perjinahan, Nah itu salah tafsir saudara, jadi saudara kita harus yakin firman Tuhan itu apa, kita pegang firman Tuhan saudara, karena itu yang membuat kita saudaraku jelas arahnya mau kemana, fondasi kita jelas, sehingga kita berdiri di atas iman yang dasarnya adalah firman Tuhan saudara, Jadi itu yang kita pelajari hari ini saudara, apakah seseorang boleh bercerai karena jina? Kita udah jelas saudaraku, ya, tidak ada alesan apapun saudaraku, ya, Kecuali buat orang Yahudi yang sudah saudaraku berpasangan, sudah bertunangan, mereka boleh cerai, Kita yang udah lahir baru, udah anak Tuhan dua-duanya, sudah covenant, hanya kematian yang bisa memisahkan kita.